Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Tribun Sumsel.com Reporter Tribun Sumsel di Kabupaten Patlawang Kembali menyampa pemirsa dari Salah satu titik ataupun lokasi yang kemarin sempat longsor Karena meluapnya Sungai Lintang yang ada di Kabupaten Patlawang Kali ini kita bersama Ibu Eli Yang dimana memang Ibu Eli ini Pemilik dari rumah ataupun warung yang ada di pinggir Sungai Lintang ini Yang dimana kemarin pemirsa Ibu Eli ini sempat Memindahkan barang-barangnya saat Sungai Lintang ini meluap Karena terancam longsor Nah kita langsung saja bertanya pada Ibu Eli Ibu untuk melihat kondisi sekarang Ibu masih was-was tidak Ibu? Kalau Sungai Lintang akan meluap lagi Ibu? Iya Kalau memandangku minta-minta Oh minta-minta lagi ini Oh ya Allah Nah kemarin itu bagaimana Ibu Eli ceritanya Suami Ibu sempat memindahkan barang-barang Ibu Ke tempat lain karena Adanya luapan air Sungai Lintang ini Bagaimana itu Ibu? Kalau mana itu Ibu kemarin? Pas ayat besar? Pas ayat besar Ruh kami belum Nganung luahi barang Nah masih di dalam Nah siang sekitar jam 6 Jam 7 Harus dikeluarkan Barang-barang Karena ayat ini Tambah besar Takut kalau Warung kita ini laju Longsor pulau Laju longsor Sebelumnya Bu Sempat ini terancam longsor juga Warung di belakang itu Bu? Kalau mana itu Bu? Ya mulai ayat Anu besarnya dulu Lalu longsor pulau di belakang warung itu Terus Bu? Terus? Terus? Nah ayatnya besar ini nih Longsor pulau kita di Disini Di Hulu Warung Di Hulu Warung Ini Ibu Buka warung lagi Dan mindah-mindahkan barang Ini kapan Bu? Setelah kemarin sempat mengungsi? Sekitar hari itu Sekitar jam 8 Kemarin Bu ya? Kemarin Nah mungkin Ini kan Bu Ini kan Lati goh hari Bu Hujan-hujan terus Hujan terus Masih was-waska Bu? Gimana ini Bu? Mungkin malam-malam Tidurnya tidak terlalu nyenyak? Tidak nyenyak tidur Karena Masih takut Kenapa? Ayat ini kalau Mulang besar lagi Mulang tanah ini longsor lagi Oke oke Terima kasih Bu Eli atas waktunya Jadi begitu pemirsa Memang ini sedikit cerita Tadi pemirsa dari Bu Eli Dia juga was-was dan khawatir pemirsa Jikalau Sungai Lintang ini Kembali meluap pemirsa Seperti pemirsa lihat Ini di depan kita Nah ini pemirsa Sudah Menyentuh jalan pemirsa Hantaman Arus Sungai Lintang yang kemarin Terjadi pada hari Hari ini Sabtu Jumat Pada hari Kamis tanggal 9 Pemirsa Ini pemirsa bisa lihat Badan jalannya sudah mentok Mau longsor Dan memang kami infokan juga Pemirsa Baik itu semalam Kemarin malam juga Hujan belum berhenti-henti Apa? Masih cukup sering turun Di Kabupaten Patlawang Seperti semalam aja Itu pemirsa dari pantauan saya Itu hujan dari jam 11 Sampai dengan tadi pagi Sekitar jam 6 Atau jam 7 Itu masih hujan Akan tetapi Dari pantauan kami Syukur Sungai Lintang tidak meluap Ataupun tidak Debit airnya tidak naik Seperti 2 hari yang lalu Kalau 2 hari yang lalu Mungkin kalau pemirsa nonton Ini live Ini Tribun Sumsel Pemirsa bisa melihat Sungai Lintang ini Meluap Pemirsa lebih Jauh lebih besar daripada ini Ini pun Sungai Lintang ini Belum terlalu normal arusnya Ataupun warnanya Karena biasanya Kalau dia normal Tidak sebesar ini Dan juga tidak sekeruh ini Jangan lupa like